Kue Bawang Saase Alvar dan sahabat kuliner semuanya, kali ini tuh yang akan dibuat adalah kue bawang ya. Kue bawang tuh kalau anak-anak saya pada bingung apaan si ibu kue bawang gitu. Karena nyari bawangnya biasanya ya. Jadi sering tuh disebutnya tuh pangsit goreng gitu ya. Ada lagi yang bilangnya keripik bawang gitu. Tapi whatever namanya yang penting rasanya enak gitu ya. Dibuatnya menggunakan tepung terigu. Ini tepung terigu protein sedang aja. Dicampur dengan tepung tapioca. Kayak gini tepungnya dua macam. Langsung aja dimasukkan ke dalam bowlnya mixer. Atau pakai baskom ya yang nggak pakai mixer gitu. Sebentar nih saya angkat dulu. Aku kalau mutakan bantu-bantu nih boleh juga nih ibu di sesuai-suan. Saya khawatir kalau dibantuin Mbak Indri tuh nggak kuat bayarnya. Terlalu mahal. Yang paling sakit dulu nggak sakit jadi ibuan. Enggak dong. Boleh banget ya bantuin dengan senang hati. Lalu kita beri garam. Ini ya garam. Garam halus biasa aja. Lalu ditambahin kaldu bubuk juga boleh. Ini ya kaldu bubuk. Langsung masuk semuanya. Oh langsung masuk semuanya. Iya terus ini dia campuran bawang merah dan bawang putih. Jumlahnya berapa. Nanti lihat resepnya ya. Iya nanti bakal ditulis di caption di social media kita. Oke ini dia. Saya tambahkan nih bawangnya. Nah ini bawangnya cukup banyak ya bu ya. Banyak supaya berasa gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih suka lebih banyak lagi tuh juga boleh. Kalau bawangnya salah satu aja gitu boleh. Bawang merah doang. Iya bawang merah doang atau bawang putih aja gitu. Boleh boleh. Boleh aja gitu. Tapi kita tuh hidup negara yang enak banget ya. Nggak kesusahan bawang merah, bawang putih. Jadi udah ngikut aja ya. Ini kita. Nah ini sambil kita bikin si kue bawangnya. Boleh nih Kak Zara kalau misalkan sudah ada komen-komen. Dari social lovers sambil dibacain aja. Oke ini udah rame banget nih Bunda Fatma. Yang khawatir di Facebook, di Instagram, di Youtube. Dan juga ini butuhnya saja yang sedap. Oke aku mau bacain dulu nih absen dari warga Facebook. Dari Bunda Nina Hussein Malaysia Hadi. Halo Malaysia. Oke dari Bunda Fitri. Cikarang hadir Bunda Fatma. Terima kasih yang dari Cikarang. Dari Malaysia dari Cikarang gitu ya. Di akun sini ada dari mana aja nih? Udah ada yang absen belum nih. Masih nonton dulu ya. Masih malu-lalu. Oke. Nah kalau sudah tercampur rata kita lanjut ya. Saya akan tambahkan telur dan santan ya. Ini telurnya satu butir aja saya open. Iya. Jadi irit telur ya. Ini masukkan saja. Lalu santan ya. Bisa menggunakan santan kemasan ya. Ini kita masukkan juga. Iya. Nah ini tapi kalau kita peres sendiri ini santannya harus yang kental atau cair. Yang kental. Yang kental. Yang kental. Pakai santannya santan yang kental. Biasanya kalau di rumah itu kan suka diuleni pakai tangan aja. Itu juga enggak masalah ya. Enggak masalah. Kalau diuleni pakai tangan itu enggak masalah. Yang enggak boleh itu diuleni pakai kaki ya. Iya enggak boleh. Kalau tangan enggak apa-apa. Nah terus kita kasih juga nih daun seledri-nya. Daun seledri. Ini biar ada aromanya ya. Oke sudah mulai bermunculan teman-teman. Wah dari Medan. Medan. Wah jauh ya. Eh dari Qatar. Masya Allah jauhnya. Dari Lombok. Lombok bukan cabe ya. Bukan. Dari Pakan Baru dan dari Jombang. Ya biasanya dari seluruh Indonesia dan dari belahan lainnya itu pada berdatangan ya. Kita jumpa dan selaturahmi di bulan puasa ini udah hari keberapa ya ini. Hari keberapa ya 14 atau 15 ya. Gitu ya. Ini saya tambah kesempatannya oke. Oke. Kalau kita tambah keju, tambah keju. Kalau mau ditambah keju bagus juga kalau pakai parmesan. Atau pakai keju edam supaya lebih renyah. Gitu. Jadi sebenarnya ini kue bawang sama cheesesteak itu ada bedanya apa enggak sih Bu? Mirip ya. Mirip ya sebenarnya ya. Mirip ya. Cuma beda bahan-tambahannya aja ya. Taruh di samping dulu ya. Nah ini adonannya tuh kayak gini tuh Mbak Indri. Dia ada serpi-serpihan kayak gitu. Gak usah ditambah air gak apa-apa. Jangan takut ya. Ya. Nah resepnya dimana nih Mbak Indri? Nah nanti kalau di sajian sedap itu di semua postingannya live-nya ini bakal disimpet. Terus nanti bakal dikasih caption resep lengkapnya nih dari Bu Fatma langsung. Jadi tungguin ya resepnya nanti di akunnya sajian sedap ya. Nah ini kalau sudah kayak gini campur rata. Kita tunggu sebentar ya biar agak nyatu ya. Kalau misalnya mau ditambah sedikit banget air misalnya sesendok itu masih bisa. Tapi ini kita gak usah tambah. Jadi sekelopers walaupun ini adonannya tuh gak seperti menyatu gitu ya Bu. Jadi jangan khawatir dulu jangan buru-buru tambah air. Kita biarin dulu nanti langsung di uleni aja ya Bu ya. Iya karena nanti bakal digilas ya. Kalau kebanyakan air juga nanti teksturnya akan berubah ya Bu ya. Bener malahan terlalu lembek nanti jadinya malah gak enak pas digorengnya. Itu salah satu tips bikin kue bawang. Nah. Jadi kalau kue bawang itu maunya tuh gurih, renyah gitu ya. Kalau mau pakai susu kayaknya gak cocok deh nanti malah terlalu lembut jadinya. Kita kepainnya tuh renyah gitu. Iya, ya. Terus kalau mau ganti apa lagi tadi? Air Bu. Oh pakai air boleh sih pakai air dengan rasa yang beda ya. Nah. Ini tuh. Ini hasilnya nih. Gue pengen megang gak nih? Boleh. Tuh. Wah. Seperti ini. Gak usah khawatir ya dia emang seperti ini ya. Mixernya itu gak pakai waktu berapa lamanya. Yang penting sampai jadi kayak gini nih. Dia serpi-serpihan kayak gitu ya. Nyampur rata semuanya. Gak usah khawatir. Kalau perlu ini ditempatin di dalam plastik. Didiemin dulu sebentar itu juga gak apa-apa. Biar dia semakin menyatu. Tapi kalau dia digilas pakai rolling pin gitu ya. Itu nanti dia akan nyatu juga. Belum nyatu lipat lagi, gilas lagi. Belum nyatu lipat lagi, gilas lagi. Tapi hari ini puasa izinkan saya pakai mesin elektrik ya Mbak Indri. Iya. Aku juga kalau punya sih. Mendingan yang kayak gini. Iya deh ya. Gak capek ya. Nunggu. Eh, hemat tenaga. Hemat tenaga. Hemat energi. Jadi saya mau. Ya, masih ada pertanyaan. Ini kue bawang ini tahan berapa lama. Kue bawang ini tuh gak tahan lama. Kira-kira sejam lah di depan TV. Nonton Zenetron tuh pasti udah habis dimakanin ya. Kecuali puasa ya. Tapi yang jelas sahabat kuliner. Ketikan seperti ini tuh tahan lama ya. Bisa sampai lebih dari 3 bulan. Setahun juga kayaknya bisa deh ya. Iya bener. Karena dia garing gitu. Digorengnya sampai garing. Terus nanti bisa dikemas. Kalian bisa langsung terima pesanan ya. Karena pasti banyak banget deh. Yang minat kayak gini. Yuk. Langsung ya. Ya ada lagi. Ini gak perlu pakai mentega. Ini gak perlu pakai mentega. Kalau misalkan mau dikasih mentega boleh juga. Tapi jadi teksturnya tuh beda. Dia tuh apa ya. Kan biasanya tuh. Bahasa ceweknya tuh. Mak kreptek gitu ya. Oh iya. Tahu bu, tahu. Tahu ya. Kalau dikasih mentega. Jadi mak kreptek gitu. Gimana ya itu? Susah menjelaskannya ya. Lebih lembut ya. Lebih lembut ya. Lebih lembut ya. Tapi gak krek gitu ya. Iya gak. Kurang garing gitu ya. Beda lagi kalau misalnya pakai air. Pakai air jadi teksturnya tuh jadi mak kletak. Nah tuh beda lagi. Duh kreptek. Beda-beda tuh ya. Pakai kamus bahasa Jawa dulu ya. Oke ini saya nyalakan mesinnya sebentar. Kita giling ya. Nah kayak gini biasanya keluarnya masih agak ancur. Ini gak apa-apa. Lipet lagi. Lipet lagi ya. Lipet lagi ya. Karena ini udah langsung tipis ya. Bisa juga pakai itu. Mbak Indri pakai pesir ini. Itu juga boleh. Oh iya. Yang manual ya. Sipet gilingnya ya. Ini sampai apa nih bu gilingnya yang pertama ini? Sampai dia tuh gak ini. Gak pecah-pecah lagi. Sampai dia nyatu. Ini udah mulai rapih ya. Ini udah mulai rapih ya. Kayak gini. Kalau misalnya masih buyar. Berarti masih harus digiling lagi. Nah tips lagi ya. Iya. Tuh. Wah kayaknya belum apa-apa. Udah enak nih. Cepet banget ya. Aku pinjam alatnya. Boleh gak? Boleh. Ya ampak Kak. Ini jam sewa. Sewa ya. Nah ini kayak gini udah mulus ya. Kita tipiskan. Ini gak ada pecah-pecahnya lagi. Kayak gini tuh berarti udah siap. Kita gilas lagi untuk menipiskan. Nah ini udah siap dipotong. Sebelumnya boleh ditaburi tepung. Ini kalau kita pakai gilingan. Ini kan dia ada ukurannya tuh ya bu ya. Iya. Ini kira-kira sampai ukuran yang paling tipis. Sampai nomor 5. Sampai nomor 5 biasa. Gak terlalu tipis ya berarti ya. Gak terlalu tipis. Agak tebel ya. Oke. Oke. Kita masih giling-giling nih sosial lover. Iya. Tapi ini cepet banget ya gilingnya ya. Hehehe. Kayak gini Mbak Indri. Sekarang pembahasnya nyetak ya. Boleh. Kita cetaknya pakai apa nih bu? Cetaknya bisa pakai pisau atas aja ya. Oke. Ada yang pilihan pakai mesin bikin molen. Ada yang boleh juga pakai mesin bikin molen. Boleh juga. Boleh juga. Yang pakai molen itu juga boleh. Nah sebenarnya pilihan ya. Motongnya nih Mbak Indri. Bisa pakai pisau. Atau ini kita taburi dulu ya. Kayak gini. Tabur dulu. Dibedakin. Jangan ragu-ragu ya taburnya ya bu. Dibedakin aja. Kayak gini. Supaya nanti kalau udah dipotong dia gak nyatu lagi. Nah. Kadang aku juga suka gitu tuh bu. Jadi pas mau digoreng lah. Udah nyatakan lepel semua ya. Karena gak ditabur tepung ya. Ini bisa pakai pisau kayak gini. Apisau giling seperti ini. Ada motifnya pinggirannya ya. Ada motifnya. Kayak gitu. Atau pakai pisau biasa atau pakai gunting. Pakai gunting bisa ya. Ya terus modelnya juga banyak ya. Gak cuma kayak gini. Ini mau dibikin apa. Pita-pita. Segitiga. Itu juga boleh ya. Suka-suka ya. Kalau misalnya lagi ngabuburit gitu ya. Sama anak-anak. Itu bisa. Aku bantuin ya bu ya. Model-model kayak gini. Eh lucu gak dipitain. Lucu ya. Ini bentuk pita nih. Seselofas. Ini bentuk pita. Tuh. Asal pesenannya dikit. Gak apa-apa. Dipain. Hahaha. Kalau banyak. Minta satu-satu penggel. Ini bisa juga loh Mbak Indri dipakai. Nah ini gak ada alat canggih lagi. Tuh. Biasanya dipakai untuk pastry ya. Kayak gini. Tuh. Ini bisa dipakai. Nah lebih cepat deh ya. Tekan. Langsung dapat banyak. Nah terus abis itu tinggal melintang. Dipotong lagi. Seperti itu ya. Lanjut ya tugasnya. Siap. Siap. Oke sama Lompers. Kalau ada yang komen-komen lagi boleh ya Kak Zara sambil dibaca ini. Sambil sedikit berisik boleh ya. Oke. Oke. Jangan saya gak dengar nih. Kak Zara abis. Hahaha. Aku juga tahu deh. Bukan ada pesan. Ini berisik. Kita gak dengar pertanyaannya apa. Apa kak. Gak lupa diulangin. Iya. Bisa pake rolling pin. Oh. Bisa pake rolling pin. Gak bu. Pakai rolling pin bisa. Jangankan rolling pin. Saya saya pamatiin dulu sebentar ya Oke biar jatuh Jangankan rolling pin pakai botol sirup juga bisa ya Jadi biasanya kan kalau lebaran banyak tuh botol sirup yang rata gitu ya Buat ngeroll tuh bisa Iya mas, iya ada pertanyaan Tanya itu mesinnya pakai listrik ya atau? Ini mesinnya elektrik pakai listrik Jadi makannya agak-agak berisik maaf ya Jadi ada suara gitu Ini cocok banget kalau yang mau mulai usaha ya bu beli mesin ini ya Sangat cocok, sangat cocok gitu Tuh Kita giling lagi biar cepat ya Oke boleh Lagi sambil potong-potong Ini ya sampai dia bagus seperti ini ya Tinggirannya ya so far Udah nggak uyar-ubuyar lagi Berarti udah boleh dipotong Ini sekarang bagian Mbak Indri ya Oke siap Kayaknya kita cocok nih bekerja sama bikin pabrik kue bawang ya Tolong ini Itu kalau masih rusak kayak gini tuh berarti belum boleh dipotong Belum Masih harus dilipat lagi ya Ini juga jadinya banyak banget ya bu ya Iya banyak banget Itu kalau mau jualan bisa dapet banyak Resepnya bisa pakai dari resep Bu Fatma ini Minta Selofar Jadi nanti kalau ketinggalan Nanti bakal ditulis di caption setelah live-nya berakhir Iya Iya Karena maksudnya nggak boleh disemput nanti Kita jualan ya Pokoknya alat penggiling ya bu Iya alat penggiling kumi elektrik gitu Coba cari di google ya Kasih ada nih Nah ini abis digiling jangan lupa selofar di tabur tepung Iya tabur tepung dipedatkan ya Enak banget kan Iya enak banget Cepet banget sih ini Cepet banget Yang manual ya bu kadang Iya kalau banyak keras ya kan keluarnya Nah kok bagus ya Bagus Ini kita bikin pabrik aja ya Iya ayo bu Kita masih potong-potong terus insya Allah Iya Karena biasanya tuh sase laur ya Adonan kalau kurang relax Dipotong mengeret lagi kan ya Maaf Suka gitu Nah ini makanya tadi Didiemin sebentar sambil ngobrol gitu Itu bagus juga Iya Jadi kalau mau didiemin pun jadi lebih bagus juga ya bu ya Iya jadi lebih bagus Jadi kalau mau kan giling dulu Kayak apa namanya Adon dulu nih ya bu ya Iya Terus didiemin adonannya Itu ditaruh di suhu ruang aja Suhu ruang aja Suhu ruang aja ya Suhu ruang aja Gak perlu masuk ke lokasi ya bu ya Gak perlu Atau kalau misalnya Mau sampai potong-potong kayak gitu Terus tiba-tiba ngantuk gitu ya Ya udah tidur dulu Terus nanti baru goreng gitu Oh aman ya Terus yang penting ditabur tepuk gitu ke lokasi Iya Jadi gak lengket satu sama lain Ini aku malah kalah cepet ya sama ini Iya Nah biasanya karena pekerjaan healing ini yang paling butuh energi gitu Iya betul Iya betul Aku juga Kadang tuh suka Berdua gitu loh gue Biar gak bosan ya Kalau healing manual ya Iya Ada pertanyaan lagi nih bukainnya gue Iya Sampai apa? Tambah ketumbar Tambah ketumbar boleh Mau Lebih baru lagi Misalnya nih Mbak Indri ya Apa tuh Tambahin bumbu kari Boleh Pakai bumbu kari bubuk aja Iya Mau yang hot and spicy Tambahin cabai bubuk ya Terus mau rasa apa lagi deh Sekarang karena banyak banget tuh Bumbu-bumbu-bubuk yang bisa dimanfaatkan Untuk mendatangkan rasa baru Gitu Di dalam adonannya bisa Di luar adonannya juga bisa ya Bu Bisa Itu rasa opo Oponya Iya Mbak Zara ada Pak yang mau ditanyain nih Ada ya Ada ya di Bogor Halo Bogor Salah tidak Oke Ibu Tidak apa-apa Kalau misalnya punya baby Terus pas lagi bikin Healing gitu Nah ianya nangis Tinggal aja dulu gak apa-apa Urusin nanti Oke Ibu gak apa-apa Bo Kalau misalnya punya baby Terus pas lagi bikin Healing gitu Nah ianya nangis Tinggal aja dulu gak apa-apa Urusin nanti Habis itu baru diproses lagi Yang gak boleh ditinggal-tinggal Itu adalah saat goreng Ya karena kalau goreng harus sampai selesai Tapi kalau proses kayak gini Giling Bikin adonan Ditinggal-tinggal aman Aman ya sekelopor Malah adonan yang belum digiling Kalau ditinggal itu malah jadi lebih bagus ya Kalau bagus dia lebih ngeset Kayak gitu Selamat bekerja ya Mbak Indri ya Selamat bekerja ya Mbak Indri ya Kita udah tinggal satu lagi Semangat Yang ditabur Tepung terigu Yang ditabur tepung terigu Tepung terigu Rotein sedang aja ya Bu ya Rotein sedang aja Mau pakai tapioca juga gak apa-apa Apa yang dihaluskan kak bawangnya? Oh bawangnya Bawang putih dan bawang merahnya harus dihaluskan Gitu Jadi pas nyatu kayak gini di adonan gak keliatan Gitu ya Sekarang ngalusin tuh Apakah harus diulek? Harus Gak punya ulekan gimana? Beli dulu Gitu ya ulekannya ya Sekarang tuh ada chopper Ada segala macam Itu alat banyak banget ya Pokoknya gak ada alasan untuk diam Harus dibikin Nah tuh software Udah dikasih resepnya Udah dikasih tips-tipsnya Jadi tinggal praktekinnya aja nih software Iya bener Ini sangat bisa untuk bisnis ya Ya di rumah inginmu Bener bener Bentuknya dikreasikan juga bisa ya Bu ya? Iya bener Tadi kita disentuhin satu sama wukongan Model-model ya Adonannya beda ya Beda tipis lah ya Jadi mereka tuh sekeluarga sebenernya Jadi keluarga cheese stick sama keluarga kue bawang Bedanya tuh kalo di cheese stick tuh Dia pake keju ya Kejunya pilih yang bagus gitu Supaya didapat cheese sticknya yang renyah Nah kalo misalnya nyari-nyari Di sajian sedap tuh banyak ya resepnya ya Tinggal dicontek aja Gitu Makasih ya Bu udah diperlok Ini udah mulai bagus tinggal ditimiskan Tinggal kita potong-potong ya Iya Iya Ini Gitu Ini sudah lompat ya Jadi kalo misalkan udah dipotong-potong Terus dia ditumpuk-pumpuk banyak kayak gini Dia tetep aman nih Tadi udah dijelasin sama Bu Fatma Yang penting ditabur tepung Yes Bener Ini Hei kelar Hei kelar Hei kelar ya Hei kelar ya Hei kelar ya Ketinggalan nih soalnya Iya Motong-motongnya Ternyata Tenaga Tenaga bahan bakar nasi Itu beda dengan tenaga yang bahan-bahannya listriknya Iya Kalah ya Bu ya Hei 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 Hai dari Belanda Masya Allah Jauh amat Ibu-ibu di Belanda semangat ya Ya Kayaknya di Belanda puasanya lebih lama enggak ya Kayaknya iya sih Oh iya Ini bisa juga jadi gila jualan Kalau kuali barang di Belanda ya pun ya Ya benar ya ampun Di Belanda bisa jualan Iya Siapa tahu orang sana suka juga ya Pasti suka ya Terutama orang-orang Belanda yang dari Indonesia ya Ini Bu Fatma pasti juga udah cepet nih aku satu soalnya Hei 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 Curang ya Ini kayaknya Emangnya ada yang tanya nih Katanya aku kalau bikin buai balong Tengah teras ini kenapa ya Bu Pasti enggak pakai resep saya deh Tuh Kalau digunakan resep saya pasti hasilnya insya Allah bagus Ini bagus banget dibuatnya Aku belum cobain sih ya nanti Tapi udah pasti nih saya selama nanti Kita akan tunjukin yang udah jadinya ya Bu Iya yang udah jadinya udah siap Udah siap tuh duluan ya malah ya Kita goreng juga Kita panasin minyak kayak sekarang ya Hmm Kita masuk ke proses menggoreng Baiklah kita balapan ya Iya nih Iya yang lagi tambahan Pasti enggak hal belum 17-an ya Hei 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 Doan Oke Dan ini adalah yang udahmem championship Untuk bersama Mer USD Mungkin sekitar dapet sekiloan deh Soalnya tadi pakai tepungnya sekitar 500 gram ya Bu? Iya, tambah dan lain sebagainya gitu ya Jadi kurang lebih satu kilo banyak Ini lihat aja nih Sose Lovers Traynya nih udah banyak banget Ini masih ada lagi yang belum dipotong Nah peralatan-peralatan seperti ini tuh nggak wajib dibeli ya Sose Lovers ya Kita bisa manfaatin alat-alat yang ada di rumah Misalnya tadi giling pakai rolling pin bisa Nggak cuma rolling pin tapi juga botol sirup tuh bisa kita manfaatkan Terus juga apalagi itu pisau kayak gini gitu Pisau kayak gini pakai pisau biasa dan penggaris itu juga bisa ya Masih pakai alat-alat yang ada di rumah Iya pakai alat yang ada di rumah ya Yes Ya terus ada yang udah nanya itu nama alatnya Namanya apa ya Ini yang ini ya Jadi pizza cutter apa ya multiple gitu Cari deh di internet pasti banyak Iya biasanya untuk pastry gitu ya Bu ya Iya pakai pastry Ini kebetulan saya menggunakan minyak padat ya Minyak donat gitu ya Jadi kalau goreng sebenarnya minyak biasa juga nggak apa-apa Mau pakai minyak padat tuh supaya lebih garing Lebih nggak oily gitu nggak berminyak Seperti itu Jadi tipsnya kalau mau lebih nggak berminyak lagi bisa pakai minyak padat Yes Nah ini kita potong serong Terakhir sese lover Akhirnya ya Akhirnya Akhirnya kita Akar Kita goreng Nah goreng nunggu minyaknya panas ya Jangan dari minyak dingin Karena bakal berminyak gitu dapatnya Tapi sih terus terang nih bagusan punyanya Mbak Indri ya Mbak Indri tuh ada biku-bikunya gitu Yang saya punya tuh lurus doang Bisa nanti dicoba yang ada motif-motifnya ya Iya Mau dibikin segala macam bisa lah ini ya Bisa dapat inspirasi tuh dari pasta-pastanya Italia ya Iya benar Karena bentuknya banyak ya Bu ya Banyak banget gitu Nah tuh Ini kita udah panasin Udah panas belum ya Kayaknya sedikit lagi Belum kita sedikit lagi ya Tadi saya menggunakan tepung terigu protein sedang Dicampur dengan tepung tapioca Gitu Pokoknya gak usah khawatir meskipun terlambat nontonnya Nanti kan ini direkam ya Mbak Indri ya Iya dan disimpan Oke disimpan di real ya sekarang ya bukan IGTV ya Iya betul Nah tuh di banyak tempat ya bakalannya kalau di akun Fatma Bahaluan sih nanti akan disimpan di IGTV yang sekarang Oh di real ya lupa 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 Pokoknya nanti disimpan dan sekarang ada resepnya ya Iya ada resepnya juga gitu Jadi teman-teman sahabat kuliner boleh sekarang langsung follow di Sajian Sedap Supaya bisa dapat resep banyak ya Oke ini minyaknya udah panas sih Bu Cobain satu dulu Ini aku aja yang goreng Oke keren udah boleh Oke Yuk goreng-goreng Oke siap Goreng-goreng masak-masak tumis-tumis Wah itu lagu tempat lagi ya Bu Aku jadul ya Kau lagi ada yang mencinta tadi Sudah banget kalau lembaran biasanya bikin kue apa nih Dun Kalau lembaran saya itu biasanya Kalau yang dibikin tuh nastar, sagu, keju, putri, salju, kastengel Itu lembaran Lengkap deh ya Masih bisa? Masih Oke Terus kalau kue-kue lainnya biasanya teman-teman NCC bikinin ya ampun Beruntung sekali jadi saya ya Alhamdulillah gitu Ada lapis legit Ada apalagi tuh ya teman-teman tuh hebat PMP ada nggak Bu? PMP kayaknya ada deh Request khusus Enggak aku mau datang kayaknya tebaran ya Ya apa tau Bu Fatma open house ya Ini kita goreng-goreng Ini sampai kecoklatan ya Bu? Iya Kecoklatan aja jangan sampai kekuningan Oke jauh ya Jangan sampai kejauhan Sampai cirembun aja Ini ya kalau social lovers lihat ya Ini tuh dia kayak ngegelembung gitu ya Bu Iya bener Biasanya ngegelembung-gelembung ini yang bagus ya Yang mak krep yak tadi ya Oh betul Sama apa tadi satu lagi ya Bu? Mak krep yak, mak kredak sama Tuh Mak nyusnya Mak nyus ya Mak nyus udah pasti ya ini ya Iya Enak banget nih Nah biasanya tuh saya pakai wajannya yang wajan Siti Masito gitu Iya yang besar ya Jadi langsung banyak ya Bu Teman-teman yang pada mau terima pesanan kue bawang Boleh buka PO dari sekarang loh pakai resep ini aja Ya insya Allah bawa berkah Ini resep yang udah dikasih savel lovers Tinggal langsung Hari ini tuh gak bisa icip-icip kita masih nunggu maghrib Iya Bungkus bisa ya Bu ya Bungkus boleh Terus sekarang tuh kemasan keletikan tuh juga beragam banget ya Bener Jadi apa saja gunakan semua fasilitas yang ada ya Dan keadaan di Gaya ya saya mau bilang di negara kita Kayaknya kok mikirin negara Karena kita hidup di Indonesia tuh enak banget ya Alhamdulillah Sticker kalau mau mempercantik ya kemasannya juga udah banyak banget ya Bu Banyak banget Bener Gak usah design sendiri tinggal pesan aja Nah itu udah Ini udah ya Bu ya Bola diangkat Jadi jangan nunggu sampai coklat banget Karena nanti pas diangkat tuh masih proses pematangan ya biasanya masih panas Berarti cukup cepat kan kalau mau pakai wajan Cepat Apalagi kalau pakai wajan yang lebih besar ya Bu ya Iya lebih banyak tiap kali dapatnya ya Katanya teman-teman biasanya pada nyaut lebih cepat lagi makannya Iya sih Iya bener Kalau pakai air fryer masih bisa gorengnya dengan hasil beda ya Dengan minyak tuh kan dapetnya renyah banget Dengan air fryer tuh bisa sih cuma beda lah ya Yang hasilnya tuh beda Gelembungnya dapet juga sih Cuman apa ya Warnanya kali ya Bu Ya ampun aku jadul gitu ya Tapi nya pakai air fryer tetap bagus dengan hasil beda Jadi lu masih tersesnya ya maka ini Ya Mas I Kalau mau ada rasa pedas atau keju gimana Pasti nontonnya terlambat ya Ibu Kalau misalnya mau rasa keju tinggal ditambahkan perasa keju atau keju asli ya bisa pakai parmesan atau edam supaya lebih renyah Sedangkan kalau mau pedas bisa ditambahkan cabai bubuk Kalau pakai air cabai Kalau pakai air cabai lucu juga kali ya menggantikan santan ya Pedas banget ya jadinya ya Iya Kejam sekali ya pakai air cabai Suka pedas ya Suka pedas ya Oke Ya Kita masih goreng-goreng Kita masih goreng-goreng Gitu Terus tanya kalau tepungnya disangrai apa Kalau tepungnya tidak perlu disangrai ya Karena aku bilang sangrainya sampai fasih gitu Sangrai gitu ya Karena kalau disangrai itu glutennya turun jadi dia malahan gak bisa nyatu kayak gini Ini dia gampang patah ya kalau pas lagi dijilas gitu Jadi gak usah disangrai Kalau buat kue kering perlu juga gak sih tepungnya disangrai? Kalau kue kering itu sebenarnya juga enggak Gak perlu ya Gak perlu sangrai-sangrai lagi buat apa Nanti kue keringnya malah ngeperul pas dipegang ambiar kayak gitu Soalnya sering banget tuh ada yang nanya Tuku Bener Kalau misalkan perlu gak sih disangrai dulu patahnya sih biar lebih awet Lebih awet ya Tapi gak perlu ya sesuatu ya Sebenarnya tidak perlu Kalau setelah kita bisa dapat tepung dengan beragam protein Glutennya beda-beda gitu Tinggal pilih aja untuk kue kering itu gluten rendah atau sedang Udah cukup gak perlu sangrai lagi Karena dahulunya tuh menyangrai sebenarnya dalam rangka menurunkan kadar gluten Karena kalau dulu mungkin teknologinya belum ada ya Bu ya Iya bener adanya tepung ya satu macam gitu aja Tapi sekarang ada satu tepung yang bisa untuk segalanya Betul Ini mungkin sedikit kok Kok-kok-kok Cuma ada yang lainnya fungsi penambahan tapioca Pada adonan kue bawang ini penambahan tapioca tuh supaya kayak gini nih Ini ngaretnya tuh dapet Elastis ya Bu ya Pasti bocor mas Ip Gitu Oke Kita kayak gini ya Ngaretnya tuh dapet Tuh Jadi pas digilas tadi itu Tidak mudah Ancur Sobek-sobek ya Bu ya Gak sobek-sobek Kayak gitu tuh Sama biar garing juga gak sih Bu sih Biar garing juga Iya tuh elastisnya juga dapet Ya nariknya kalau kenceng Putus Putus deh ya Jadi jangan dibayangin kayak elastis adonan roti ya Bu ya Iya beda Ini elastisnya kayak gini aja Oke Bisa lagi nih Bu Yes yuk Mari kita goreng lagi Biar dapet banyak kita Dapet banyak ya Ini sobek-sobek yang udah jadinya sebelah sini Iya Gelembung-gelembungnya banyak banget Jadi pastinya renyah ya Iya Nah ini minyaknya Biasanya kalau kita kan tadi di adonan ada telur ya Suka berbusa-busa gitu Iya betul Semakin banyak ya Apalagi kalau lagi bikin cheese stick kan jumlah telurnya lebih banyak ya Nah itu menghindari minyaknya berbusa-busa Jangan pakai telur utuh Pakainya putih telur saja Iya Oh gitu Tapi hasilnya beda juga Hasilnya beda ya Jangan lagi pengennya yang mana nih Bener, pengen hemat minyak Atau mau rasa enak gitu ya Iya sasya-sasya Hidup ini pilihan sasya lover Mau pilih yang mana Tapi kalau ini masih oke sih Bu Aku tuh kadang kalau yang berbusa banget tuh telur gabus Oh iya iya telur gabus ya Udah bingung nih abis itu gimana lagi nih minyaknya Banyak-banyak sayang kalau dibuang Ya bener Tapi kalau untuk goreng udah gak keliatan Bener Waduh Boleh Boleh Gilas berarti tepuk Gilas Tekuk Gilas kayak gitu Sampai didapat adonan yang Halus Halus Lembut kayak gini Ya seperti itu Jadi uleni pakai tangan gak apa-apa Pakai mixer juga boleh Ini kayaknya udah lumayan cukup banyak nih Bu Cukup ya Kayaknya buat buka puasa kita cukup ya Jadi yang ini kita simpen dulu Jadi kalau udah dipotong-potong tapi taburan tepungnya cukup banyak Dia aman gak bakal nempel satu sama lain Jadi kalau misalkan mau ke WF dulu atau ada panggilan dari tetangga ya Bu bisa ya Oh tetangganya rajin anak enak Ya siapa tahu Bu mau ngasih sesuatu kan Kue lebaran ya Ya Kita ke depan dulu Iya Ini kita lagi masih menggoreng Jadi buat yang belum tahu ya nih gorengnya kayak gini Apinya sedang aja ya Bu ya ini ya Sedang aja Yang penting minyaknya sudah panas Nah kalau kali ini Bu Fatma menggunakan minyak padat Mr. Silver Supaya gak terlalu berbinyak Selama tadi lebih renyah ya Bu ya Lebih renyah Lebih garing ya Lebih garing kalau pakai minyak padat Oke Ini tadi yang benar sih Gue tau tadi Bapak pakenya itu tepung tapioca ya Kalau diganti sagu itu masih ganti Sama sih Pakai sagu Jadi begini ya Urusan sagu dan tapioca itu selalu jadi perdebatan diantara Udah kayak mikirin negara gitu Jadi tepung sagu dan tepung tapioca sebenernya Kita lihat bahan bakunya Kalau bahan bakunya singkong Masih bocor ya Di kamera Oh gak Jadi kalau misalnya kita lihat di kemasan bahan bakunya singkong Maka sebenernya dia itu tapioca Terbuat dari singkong meskipun namanya sagu Karena tepung sagu dan tepung kanji di Jakarta ini tuh dianggapnya sama gitu Malahan sekarang ada peraturan pemerintah Yang begini Seperti itu Nah tingkat elastisitasnya sebenernya mirip ya Tapioca dengan tepung sagu Jadi kalau misalnya anda hanya memiliki tepung sagu saja Boleh dipake ya menggantikan tapioca Jadi bisa saling menggantikan ya Bu Benar Seperti itu Udah jadi kita tuker ya Bu Oke tuker 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 Jatuh ya Ini Mana ya saya punya Ini kita rapihin ini mejanya ya sese lofas Boleh nih sese lofas bacain lagi Kak komen-komennya nih Ya mari kita ngobrol lagi Oke Ini tadi masih banyak nih yang absen nih Dari Bunda Marko Komi Goyo Salah Alice dari Belanda Pak Salah Alice juga dari Belanda Oke Kayaknya tuh tadi tuh banyak yang salpok ya Makanya keren banget pendilingannya jadi lebih cepat Iya bener Jadi kita berada di satu tempat Yang banyak banget alat bantu untuk bekerja Nah kalau punya kita bisa manfaatkan Kalau belum punya dan ingin punya Maka fokus ya Kita bercita-cita ingin memiliki alat seperti itu Maka lakukan usaha Supaya kita bisa punya nabung dulu Seperti itu ya Jadi nantinya bisa Ya kita bisa punya Ini malah banyaknya alatnya resep sama Minta live-nya bisa di-serve Siap Dengan senang hati nanti live-nya akan di-serve Mas Irfan tetap di kamera loh teman-teman Nanti resepnya akan di-share di Akunya sajian sedap gitu Jadi kalian bisa langsung follow saja disana Nanti lihat resepnya ya Oke kita langsung aja nih ke si unjuk yang udah jadinya nih Wah 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 Itu banyak banget resepnya lovers jadinya nih Banyak banget nih Seperanjang ya Bu ya ini ya Seperanjang masih ditambah Seperanjang cakep juga Bisa banget Ini kalau aku sih ya suka tambahin cabe gitu ya Bu ya Di halipkan barengkan bawangnya ya Mantap ya jadi ada pedes-pedesnya ya Gitu Ini boleh di-itu kali ya Bu Boleh-boleh silahkan 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 Aku nih Ayi silahkan lah ya Gak boleh makan ya seselelopers ya Ini dipotek aja nih deketin ya samanya Apakah mak krepiak apa enggak Tuh apa nih Apa nih suaranya Suaranya mak krepiak ya Suaranya mak krepiak apa mak kotak Renyah banget udah pasti Gak keras sama sekali ya seselelopers Pas dipotek juga gampang banget nih Hasilnya juga banyak banget tuh Melembung kayak gini ya Melembung Jangan Tahan 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 dikit lagi gitu Oke Bisa coba di potek Oke Boleh Nanti kita potek Dan kita Oke 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 Satu Dua Mak krepiak Tuh Sampai mental ya Bu ya Iya Gitu ya Bikin ya Langsung ya Mbak Indri ngomong-ngomong tuh ya Apa tuh Saya baru saja loh Menerbitkan buku Wah Bikin ya Buku baru ya Terbitan dari Gramedia Pusaka Utama Gimana dia Tuh banyak temen-temen yang udah Nunggu terbitnya buku saya Nah Alhamdulillah Sekarang sudah terbit Yang pada mesen kemarin Insya Allah akan segera dikirim Ada dua ya Ada cake Layak jual pilihan Ini isinya banyak ya Jadi temen-temen udah gak perlu scroll-scroll lagi Di akun saya Udah langsung saja Bisa dibuka bukunya disini Ini Yang satu lagi adalah Ini cookies dan dessert kekinian Jadi ini ada di dalamnya Kayak gitu Minta tolong dibukain Mbak Indri ya Dua buku ini masing-masing dijual Harganya kalau di toko buku Gramedia tuh Rp19.000 Nah beli disini Dapet tanda tangan sayang Dan dapat diskon Harganya satu buku Ini Rp110.000 saja di luar onkos kirim Nah kalian yang mau pada beli bukunya Bisa langsung menghubungi admin Yang nomernya udah saya share di feed Ya di feed Instagram ya Bu Instagram saya Ya Instagram Fatma Bahalwan ya Berarti yang dari Facebook Lovers Yang dari Sajian Sedap Di Facebook, di Youtube Boleh nih mampir dulu ke Instagramnya Bu Fatma Bahalwan Terima kasih Nanti langsung cek di postingannya ada ya Ya ada nomor telepon adminnya Dengan Mbak Yeni Surya Susanti ya Nanti langsung bisa cek dapet bukunya Dengan isi resep Setiap bukunya tuh lebih dari 35 resep Ada tanda tangan Bu Fatma juga Ada tanda tangan Gitu Oke dari followers ini pastinya Penting banget nih ya Kalau buku kayak gini ya Bu Untuk dimiliki Jadi gak usah cari-cari Jauh-jauh gitu ya Bener gak usah scroll-scroll lagi Karena resepnya sudah dibukukan seperti ini Dengan harga yang Super hemat sih insya Allah ya Karena ini resepnya banyak banget ya Jadi harga segitu tuh Fortis banget lah Iya bener Kalau kursus di NCC Dapet 4 resep tuh Bayarnya 500 ribu Sedangkan di sini tuh Harga 110 ribu Dapet 35 resep Nah Ya resepnya sudah teruji Insya Allah anti gagal Pasti jadi Tuh selapan Yes Boleh Toko kuning sama toko hijau Udah ada peluang berda Toko kuning dan toko hijau itu apa ya Itu online-online gitu Oh online ya Baik 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 Oke saya Di online pasti bisa Anda bisa langsung ke toko buku Gramedia online ya Jadi langsung aja kesana Karena bisa langsung didapet Langsung cari aja nih yang ada mukanya Bung Fatma ya Ya bener udah kasih tampang saya Mereka 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 Suspi Terima kasih telah menonton!